Intro Misal kita lagi butuh uang, uang ini kita sangat butuhkan sampai kita berusaha untuk mencari sana sini, bahkan mungkin pinjam di sana sini. Kadang-kadang di waktu-waktu genting seperti itu, dimana kita lagi ingin sekali agar bisa dipinjamkan uang. Apalagi kalau pas ada orang menjanjikan, baiklah saya akan coba pinjamkan nanti minggu depan misalnya, kita sudah merasa ada harapan. Seringkali tiba-tiba ada keluarga yang telpon, ada orang miskin yang minta bantuan, maka disitulah cobaannya. Syaitan seringkali membebani kita mengatakan, ini kalau saya bantu, saya aja belum terima. Padahal mulusnya itu karena ini. Kalau seandainya kita faham poin ini teman-teman, pekahlah. Setiap kali kita minta sama Allah sesuatu, kemudian ada cobaan datang, cobaan itu solusinya. Jadi kalau kita bantu yang ini, itu akan keluar. Kapan kita tidak bantu ini? Ah kapan ini gak tau diri, saya juga orang susah misalnya. Saya pun lagi repot. Kata pun dia mau uang, ini uang pas-pasan dan seterusnya. Maka akhirnya Allah SWT bisa angkat itu. Gak jadi. Jadi disini harus pekah dalam masalah ini. Setiap kali kita minta apa-apa sama Allah, Allah menguji benar gak orang ini? Dan seringkali sebelum Allah bukakan rezeki yang banyak, itu biasanya Allah kasih dulu cobaan. Ada orang subhanallah, dicoba sama Allah. Tadinya dia tinggal di kos-kosan, pindah ke kontrakan lebih besar. Bertahap Allah kasih. Dia bersyukur gak orang ini? Kalau ada orang subhanallah, dipindahin ke kontrakan, tiba-tiba dia, Alhamdulillah, ini lebih baik. Ada teman-temannya datang, oh sudah pindah ke kontrakan, Alhamdulillah. Allah kasih saya lebih sekarang amanahnya. Kalau begitu, yakin levelnya cepat sekali itu. Luar biasa Allah bukain. Nanti tiba-tiba sudah bisa beli rumah. Tiba-tiba begini dan begitu. Tapi kalau ada orang dari kos-kosan pindah ke kontrakan, baru di kontrakan saja sudah berubah. Cara jalannya berubah, cara ngomongnya berubah, padahal masih kontrakan. Kadang-kadang mengaku bahwa saya rumahnya dia, baru Allah kasih sedikit saja, oh gak lulus nih orang ini. Gak berhasil. Maka dia akan terus berada-adaan begitu, atau bahkan mungkin kontrakannya gak dilanjutin, dia kembali ke kos-kosannya nanti. Ini harus pekah dalam masalah ini. Allah kasih rumah kecil, Alhamdulillah, bersyukur. Mungkin ada teman-teman yang kita sama, teman dekat tapi rumahnya besar. Kita belum seperti itu. Alhamdulillah, ya Allah. Ini saya syukurin nikmat ini. Allah kasih nanti yang lebih besar. Memang begitu. Selamat menikmati.